Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memimpin apel digital kick-off kampanye terbuka Partai Nasdem pada pemilu suruntak 2024. Surya Paloh akan turun langsung untuk memimpin kampanye akbar di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Selain Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, apel digital ini juga dihadiri koordinator Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu DPP Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, Majelis Tinggi dan Jajanan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP Partai Nasdem. Surya Paloh memberikan pengarahan kepada lebih dari 20 ribu pengurus Nasdem tingkat pusat hingga daerah, juga para calon legislatif atau caleg dari Partai Nasdem. Surya Paloh meminta para pengurus dan kader Partai Nasdem untuk bekerja semaksimal mungkin, menangkan Nasdem pada pemilu 2024 yang datang. Surya Paloh menyebut, pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan eksistensi dan peran Partai Nasdem. Nasdem optimis bisa meraih seratus kursi di parlemen atau paling tidak bisa bertengger di posisi tiga besar. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, tentu ISACSI ini adalah persembahan dari kita untuk dipakai. Dan tidak usah kita ragu-ragu, kalau memang terjadi kecurangan, tolong laporkan ke kita dan pihak terkait. Saya rasa kecurangan ataupun ketidakveran yang sudah terjadi di mana-mana, perlu kita lawan dengan seluruh kekuatan hati dan pikiran dan juga fisik kita. Kalau begitu, bersama dengan kemajuan Partai kita ini. Seperti apa yang dikatakan oleh pengantar, itu abang-abang tadi, saya tegaskan kembali. Insya Allah. Saya sepakat untuk itu. Kita harus mempunyai canjur sebesama yang besar, yaitu dalam peningkatan elektoral kita. Sejak Partai ini dilahirkan 12 tahun yang lalu. Partai ini langsung pada tahun pertama itu juga mengikuti pemilu pada tahun 2014. Kita bisa berhasil masuk ke parlemen. Kita mempunyai perolehan kursi DPR kita, tidak berlalu kursi. Pemilu berikutnya, kita juga mengikuti. Ada ekskalasi kenaikan menjadi 59% Sekarang kita mengikuti pemilu yang setiga kali. Wajar kita membetar menjadi 100% Hal ini sudah saya tekan-teman kepada saudara-saudara semuanya. Nasdaq mempunyai obsesi. Nasdaq mempunyai tekan. Nasdaq mempunyai keyakinan. Dan Nasdaq mempunyai harapan. Insya Allah. Kita masuk. Hal ini tidak di tinggi besar. Nasdaq mempunyai keyakinan. Di depan tadi saya melihat kita tidak pandai berjanji, tetapi memberikan bukti nyata. Dan itu akan saya teruskan. Gaji berada di tahun 9 tahun lebih. Sudah bat sebagai anggota DPR RI tidak pernah diambil gaji. Dan itu diserahkan untuk membantu masyarakat. Ini merupakan sebuah bukti nyata. Bagaimana dia mau berada dalam semangat yang sama dengan kita. Harga sinyak makan mahal atau murah? Harga sepatu mahal atau murah? Nanti sebelum 14 Februari, saya akan berhubung ke sini lagi untuk menengahkan apa yang memang menjadi hasil-hasil atau kebutuhan. Ketika kita berhubung ke sini, saya akan berhubung ke sini lagi untuk menengahkan apa yang memang menjadi hasil-hasil atau kebutuhan. Yang sempat sulit, tetapi percayalah, saudara-saudara-saudara, ini memang tidak dimana terakhir pada sebuah hari nanti. Pasti ada tambahan yang berhubung keperubahan. Tidak bisa dan semua kerja yang lebih baik. Saya ingin ingatkan, 2024 ini adalah terkadunan keisahan pantai nasional. Ketika kita adalah partai yang terbuka untuk semua golongan, setidak memperduhkan skat strata sosial, ekonomi, pemilikan, ataupun apapun. Yang harus kita kedepankan adalah sila kelima Pancasila, yaitu menegakkan jadilah sosial bagi seluruh orang yang di Indonesia. Aku bergerak Karena kita di sini beribu-ibu yang sering-ibu yang milik pantai nasional. Kalau ini namanya ada perubahan, sempatupun pendidikan gratis, kita butuh milik nomor 4. Berganteng tanganlah kita untuk mencapai tujuan-tujuan kemenangan untuk perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia. Tolong jaga bilik-bilik suara, karena kecurangan ada yang hukum. Karena sesungguhnya lawan kita ada di luar sana, bukan ada di dalam partai. Karena saya melihat sendiri, setiap hari kematangan saya, di belakang saya, di belakang saya, di belakang saya, menyes panggung, di copot. Kita tidak menuduh siapapun, tetapi kita ingin menang secara jujur, adil, dengan cara kesatria yang penuh dengan kegagahan. Itulah spirit partai nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!